Pendekar Muka Buruk Jilid 21 HUUU H. Enak betul kalau berbicara, kau tahu, bukan suatu pekerjaan yang terlalu berat bagiku untuk melayani manusia macam dirimu itu, baiklah. Kali ini biar si Oya bermurah hati dengan mengalah tiga jurus lebih dulu untukmu. Kegusaran si Hwasyosetan betul-betul tak terbendung lagi, matanya melotot bengis dan mukanya berubah menjadi merah membara, kembali jeritnya. Kutubusuk. Kalau kau mampus nanti, jangan salahkan aku telah bertindak kelewat keji. Ah 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 ah. Kamu ini bisanya hanya ngoceh melulu, aku sampai muak rasanya, kalau memang jagoan, hayo cepat lancarkan seranganmu itu. Kali ini, si Hwasyosetan tak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi, dia himpun segenap hawa murni yang dimilikinya, kemudian sebuah pukulan dasyat segera dilancarkan ke arah musuh. Segulung hembusan angin pukulan yang memancarkan hawa panasa segera meluncur ke depan dan langsung menghantam ke tubuh si anak muda tersebut. Giam Min Kok sadar bahwa Hwasyo Gundul ini memiliki kepandayan silat yang sangat tangguh, dan lagi tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Diam-diam pikirnya. Rupanya si Bang Satbota ini telah berhasil melatih ilmu pukulannya hingga memancarkan hawa panas, tak heran kalau manusia rakus dari kolong langit jatuh pecundang di tangannya. Pemuda itu pun tahu bahwa pukulan hawa panas semacam ini merupakan sejenis ilmu silat yang sudah kuno sekali, kendatipun ia pernah membaca tentang kelihayan ilmu pukulan semacam ini dari kitab catatan ilmu silat cingkaha uhunpit, namun pada saat ini dia tak berani bertindak kelewat gegabah. Dengan cepat tubuh ia berkelewat lewat dan berkelit sejauh beberapa tombak ke samping, kemudian sambil tertawa dingin, ejeknya dengan suara sinis. Ini dia, jurus pertama. Biarpun ejekan tersebut diutarakan sangat sederhana dan singkat, namun bagi pendengaran si Hwasyo setan tersebut justru ibarat sebilah pisau tajam yang menyayat hatinya. Demikian geramnya Hwasyo tersebut, untuk beberapa saat lamanya dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Permainan jurus serangannya segera dirubah, sekilas cahaya merah yang amat menyilaukan metu dengan cepat menyelimuti seluruh hangkasa, bentuknya tak berverbeda seperti gulungan awan gelap, kemudian disertai dengan deruan angin puyuh yang amat memekikan telinga dan himpitan tenaga sebesar beberapa ribu kati, serangan tersebut langsung menghantam kedada Giam In Kok. Jurus kedua, jurus ketiga. Nah, sekarang berhati-hatilah di tengah seruan nyaring yang terpancar keluar dari mulut Giam. In Kok, segulung angin puyuh yang mahadasyat tiba-tiba. Dilontarkan ke depan. Duk, belaam. Bentroken nyaring kembali menggelegar di tengah udara, menyusul kemudian tampak dua sosok bayangan manusia saling berpisah ke arah belakang. Paras muka si Hwasyo setan telah berubah menjadi hijau membesi, dengan napas tersengkal-sengkal bentaknya. Keparat cilik. Beranikah kau beradu senjata denganku? Siapa bilang tak berani jawab Giam In Kok sambil tersenyum. Pelan-pelan dia mencabut keluar senjata kuku Garudanya. Sedikit tertegun si Hwasyo setan itu setelah menyaksikan bentuk senjata yang sangat aneh itu, dengan cepat otaknya berputar keras berusaha untuk mengenali senjata yang berada di tangan anak muda itu, namun sayang, biarpun sudah dipikirkan sekian lama alhasil tetap nol besar. Akhirnya dengan perasaan keheranan dia pun bertanya, Hei kutubusuk. Senjata apa sih yang kau pergunakan itu? Senjata cakar kaki Garuda Sahut Giam In Kok sambil tersenyum, kau tahu. Cakar ini semula milik burung Garuda dari Ban Ki Senghut, tapi akhirnya justru kena kutebas, ingin melihat. Sembari berkata, dia segera mengebaskan senjata cakar kuku Garuda itu ke depan, sementara senyuman masih menghiasi ujung bibirnya. Diam-diam Hwasyo setan merasa amat terperanjat, cepat-cepat ia melompat mundur ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut, kemudian sambil mengeluarkan sebuah senjata palu pendek dari sakunya, dia berteriak. Hei bocah keparat, kenalkah kau dengan senjata tajam yang berada dalam genggaman hutyamu ini? Giam In Kaka mencoba untuk mengawasi palu tersebut dengan seksama, kemudian sambil tertawa terkekeh-kekeh sahutnya. Hahaha, 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 rupanya kau adalah seorang pendeta yang menjaga lonceng dalam kuil ee-e-e kalau palu itu Sudah dipakai, harus kuil, jangan asal disambar dan akhirnya masuk kantong sendiri, itu sih namanya Hwasyo korupsi. HMMM, aku tebak palu itu pasti kau peroleh dengan jalan mencuri. Merah jengah selembar wajah Hwasyo setan sesudah mendengar ajakan tersebut, dengan penuh hamarah teriaknya. Hei kutu busuk bajangan cilik. Kematianmu sudah berada di ambang pintu, kau malah berbicara sembarangan HMMM. Sambutlah seranganku ini. Di dalam beradu tenaga dalam tadi, si Hwasyo setan telah menderita kalah satu tingkatan bila dibandingkan dengan bocah tersebut, maka ia segera mengusulkan untuk melanjutkan pertarungan dengan memakai senjata. Kendatipun demikian, dia sadar bahwa ilmu silatnya masih kalah jauh dari lawannya ini, oleh sebab itu, begitu serangan dilancarkan, dia telah mempergunakan jurus serangannya yang paling ampuh. Palu pendeknya dengan disertai kilatan cahaya yang amat menyilaukan, mati segera membumbung tinggi ke angkasa, kemudian menyebar kemana-mana dan mengurung daerah sekitar beberapa tombak di sekeliling anak muda itu. Buliang Siuhut yang mengikuti jalannya pertarungan tersebut dari sisi Arna segera berteriak memuji. Hang Wan Tai Su, ilmu silatmu memang luar biasa sekali. Sementara itu Giam Min Kho telah menarik napas panjang sambil melompat mundur dari kurungan senjata lawan, kemudian sambil tertawa serunya. Eeeei, nanti dulu. Xiaoya masih ada urusan penting yang hendak disampaikan lebih dulu. Ketika menyaksikan serangannya mengenai sasaran yang kosong barusan, Hua Sio Setan telah dibikin amat berang, apalagi setelah mendengar seruan tersebut, dengan penuh hamarah segera teriaknya keras-keras. Kalau ingin menyampaikan pesan yang terakhir, lebih baik cepat utarakan. Hua Sio Setan, aku hanya ingin memperingatkan kepadamu, janganlah bersikap terlalu jumawa dan tak kabur, ketahuilah tadi aku sudah mengampuni jiwamu karena aku masih memberi muka kepada tuan rumah tempat ini, tapi kalau kau memang tak tahu diri dan tetap bersikeras ingin mampus, hati-hati lah menjaganya wamu, aku khawatir kalau sebentar lagi kau bakal kehilangan selembar jiwamu yang sangat berharga itu. Hua Sio Setan Hong Wan Tai Su tak dapat mengendalikan emosinya lagi, ia segera membentak keras, senjata palunya untuk kesekian kalinya melancarkan serangan yang maha dasyat. Serentetan cahaya berkilauan dengan cepat menyelimuri seluruh hangkasa, dengan menggunakan gerakan gunung taisan menindih kepala, ia hantam batok kepala terhadap datangnya ancaman tersebut, ternyata anak muda ini tidak mencoba untuk menghindar ataupun berkelit ke samping, menunggu sampai palu besi itu hampir mengenai batok kepalanya, tiba-tiba senjata cakar Garuda saktinya diputar ke atas untuk menangkis, sementara jari tangan kirinya secepat kilat melancarkan sebuah totokan. Kena bentaknya nyaring. Segulung hawa putih bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya langsung meluncur ke depan dan menghajar perut bagian bawah dari huwasyosetan itu. Bagaimana juga, huwasyosetan bukanlah manusia yang bodoh, dia berpengalaman sangat luas dan berkepandaian silat amat tinggi. Sejak pertama kali tadi, ia sudah meningkatkan kewaspadaannya, maka begitu dilihatnya ancaman musuh menyerang tiba, secepat kilat tubuhnya segera menyingkir satu langkah ke samping. Kemudian dengan suatu gerakan yang amat cepat, ia berhasil menghindarkan diri dari ancaman maut tersebut. Sesudah melepaskan serangan kilatnya tadi, dalam perkiraan Giam Min Kok pihak lawan pasti akan mampus atau paling tidak menderita luka yang amat parah. Siapa tahu bukan saja pihak lawan tidak sampai menderita luka apa-apa, malahan berhasil lolos dalam keadaan selamat. Hal tersebut kontan saja membuat pemuda tersebut menjadi tertegun. Tapi sejenak kemudian ia sudah menegur lagi sambil tertawa terkekeh-kekeh. Ah 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 ah, ternyata seranganku barusan tak berhasil menembusi perutmu, ini berarti umurmu masih cukup panjang tapi... Beranikah kau untuk maju lagi sambil menyambut lagi beberapa buah seranganku? Hawa Osyo setan bukan seorang yang bodoh, dia pun tahu bahwa musuhnya sangat lihai, apalagi setelah melihat dari ujung jari tangannya telah menyembur keluar hawa pukulan yang tajam, hal mana segera membuat hatinya semakin berdesir. Kendati pun begitu, setelah dieje berulang kali oleh Giam Min Kok, tanpa sadar hawa nafsu membunuhnya telah berkobar kembali, maka sambil membentak keras, tubuhnya menerjang maju sambil melancarkan serangan. Setelah mempunyai dua kali pengalaman, dia tak berani bertindak terlalu gegabah lagi, tubuhnya segera berputar mengikuti gerakan senjata. Deruan angin pukulan yang menyapu seluruh peemukaan tanah segera membuat pasir dan batu beterbangan di sekeliling tempat itu, begitu dasyatnya serangan tersebut, memaksa kawanan jago yang mengikuti jalannya pertarungan dari sisi arena menjadi terdesak mundur sejauh beberapa tombak dari tempat semula. Namun Giam Min Kok masih tetap berdiri tenang, seakan-akan sedang menikmati permainan lawan, dia sama sekali tidak melakukan tangkisan ataupun melakukan serangan balasan. Biar begitu, nyatanya tak sebuah jurus serangan yang berhasil mengena di atas tubuhnya. Dalam pada itu, dari luar Arna telah terdengar ada dua orang sedang bercakap-cakap dengan suara lirih. Salah seorang di antaranya tiba-tiba berseru tertahan kemudian berseru. Suheng. Coba lihat, bocah itu mirip sekali dengan salah seorang saudara seperguruan kita. Ya, memang mirip sekali, apakah kau maksudkan menyerupai Chinsute kita? Kalau bukan dia siapa lagi, tak heran kalau aku merasa amat kanal dengan potongan wajahnya sewaktu bocah tersebut sedang bercakap-cakap dengan Hang Wan Taishu tadi. Melihat wajahnya itu, aku jadi teringat bahwa bentuk mata, alis, bibir, hidung maupun potongan wajahnya tak berbeda dengan Suheng kita itu. Coba kalau Chin Suheng lebih muda 20 tahun, aku pasti akan mengira mereka sebagai saudara sekandung. A-A-A-I, orang yang satunya segera menghela nafas panjang dan tidak berbicara lagi. Dalam pada itu, Giam Minkok yang sedang bertarung melawan si Huwasyosetan Huwasyosetan telah berkata lagi sambil tertawa nyaring. Hei Huwasyosetan! Permainan tari monyet itu sudah terlampau berlebihan, dalam 10 jurus mendatang, Siaoya akan segera membereskan selembar jiwa anjingmu itu, aku harap kau bisa mulai bersiap sedia. Buli yang sinhut pun mengerti bahwa Huwasyosetan sudah terdesak hebat dan tak ada harapan lagi untuk meraih kemenangan sekalipun dalam 10 jurus mendatang belum tentu Huwasyosetan akan menderita kalah seperti apa yang diucapkan pemuda itu, tapi lama-kelamaan akhirnya toh dia akan kalah juga. Oleh sebab di saat Giam Minkok baru saja menyelesaikan kata-katanya, tanpa sadar dia maju dua langkah ke depan. Semua gerak-gerik yang berada dalam gelanggang maupun yang di luar arena, tak satupun yang lolos dari pengawasan Giam Minkok, baru saja buli yang sinhut menggeserkan tubuhnya ke depan, ia sudah tertawa tergelak sambil mengejek. Hei kakek bangkotan, baru santau aku sudah berkata kepadamu bahwa hari ini aku akan mengampuni jiwamu tapi jika kau tetap bersikeras mencari penyakit buat diri sendiri, jangan salahkan kalau aku pun tak akan berlaku sungkan lagi. Mencari penyakit atau tidak itu urusanku sendiri, kau tak usah banyak ngebacot lagi bentak buli yang sinhut dengan ketus. Huwasyosetan segera turut berteriak keras pula. Hutia paling tak senang dibantu oleh siapapun, biarpun cuma seorang diri, aku masih mampu untuk menghantar keparat cilik ini berpulang ke akhirat. Giam Minkok segera tertawa seram. Hahaha, 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 kalian tahu, kawanan jago dari sembilan partai besar serta tiga perkumpulan terkenal pun tak malu untuk mencari kemenangan dengan jalan main kerubut. Kenapa kalian manusia-manusia sesat tak mau ikut menggunakan carry yang sama? Baiklah, kalau toh kalian ingin berlagak sok pahlawan, silahkan menerima seranganku ini. Begitu selesai berbicara, cakar kuku Garudanya segera diayunkan ke muka, lima gulung hawa putih yang tebal pun segera memancar keluar dari ujung kuku senjata tersebut. Dalam sekejap metodiat telah melepaskan tiga buah serangan berantai. Si Huasyo setan segera memutar senjata palu di tangan kanannya dan melepaskan pukulan tangan kosong dengan tangan kirinya untuk meneter lawan secara habis-habisan, secara beruntun dia sambut ketiga buah serangan tersebut bersama-sama. Dalam waktu singkat terasa olehnya daya tekanan yang terpancar keluar dari senjata lawan kian lama kian bertambah berat, membuat sepasang lengannya secara lamat-lamat menjadi kaku dan sakit. Tak dapat ditahan lagi dia terdesak hebat dan mundur sejauh tiga langkah ke belakang. Padahal pertarungan ini barulah merupakan suatu permulaan, namun Huasyo setan sudah keteter hebat sehingga terdesak mundur berulang kali, peristiwa itu seketika menggemparkan semua jago yang menyaksikan jalannya pertarungan itu. Setelah mengetahui akan kelihayan si anak muda tersebut, rata-rata para jago berpendapat bahwa Huasyo setan tak bakal mampu bertahan sebanyak sepuluh gebrakan lagi. Bagaimanakah akhir dari pertarungan ini? Tak seorang pun yang dapat menduganya. Buliang Sinhut sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar, apakah hanya akan berpeluk tangan belaka membiarkan rekannya mampus di tangan musuh? Kalau tidak, apa yang akan dilakukan? Turun ke Arna seorang diri? Ataukah memerintahkan segenap anak muridnya untuk main kerubut? Sebagaimana diketahui, hampir semua jago yang hadir di sekitar Arna sekarang adalah anak murid Buliang Sinhut, tatkala mereka saksikan pemuda tersebut berhasil mempermainkan seorang jago kawakan secara mudah, rata-rata mereka merasakan hatinya terkesiap bercampur ngeri. Padahal selama berlangsungnya pertarungan itu, Giam Minkok belum sampai menggunakan segenap kemampuan yang dimilikinya. Tatkala semua orang masih kaget dan tertegun, tiba-tiba ia membentak keras. Hei setan gundul, kau tak usah takut jadilah manusia baik-baik dalam penitisan yang akan datang. Tiba-tiba tubuhnya bergerak cepat, cahaya emas segera menyelimuti seluruh hangkasa, pasir dan debu berterbangan di seluruh Arna sementara angin pukulan menderuduru, suasanya waktu itu benar-benar mengerikan sekali. Di tengah suasana yang amat tegang itulah, Giam Minkok berteriak berulang kali. Jurus keempat Jurus kelima Tiba-tiba buli yang sinhut membentak keras, tubuhnya secepat kilat menerjang masuk ke dalam gelanggang. Bla'a'a'am Suatu ledakan dasyat menggelegar di angkasa, pasir dan debu berterbangan kemana-mana, dua sosok bayangan manusia dengan cepat menghindarkan diri ke sisi kalangan. Ketika semua orang mengalihkan pandangan matanya ke arah mereka, maka tampaklah pakaian yang dikenakan oleh Huo Siu Setan telah hancur berkeping-keping, sampai jalur mulut luka yang masih mengucurkan darah, menetes dari hati mencapai lambung. Sebaliknya lengan kanan buli yang siuhut membengkak besar. Warnanya merah menyala sehingga kelihatan mengerikan sekali. Di tengah debu dan pasir yaak masih berterbangan di angkasa, terdengar suara Gya Min Kok berkumandang datang. Hahaha, 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 meskipun engkau tak tahu diri, tapi ucapan yang telah Siow Ya ucapkan tak mungkin kupungkiri lagi, maka lebih baik kalian rawat Huo Siu Setan itu secara baik-baik sehingga jadi gemuk, sekarang Siow Ya mau pergi dulu jangan. Lupa, kalau Setan gundul itu telah kau pelihara sampai gemuk. Cepat-cepatlah panggil aku, karena aku hendak menyebelihnya seperti babi. Mendengar dirinya diibaratkan seekor babi, Huo Siu Setan ini amat gelusar dan mendongkol sekali, jeritnya keras-keras. Kutu busuk, monyet jelek. Kalau kita sampai bertemu sekali lagi, hutlah pasti akan memuntir batok kepalamu sampai putus. Kiranya untuk menyelamatkan jiwa Huo Siu Setan dari tangan si anak muda itu, ketika Giam Minkok meneriakan jurus ke-9, tiba-tiba Buliang Sinhut menerjang masuk ke dalam gelanggang sambil melepaskan pukulan dasyat. Siapa tahu hanya dengan satu gerakan yang ringan, menangkis serangannya itu, dalam bentrokan tersebut, ia merasakan lengan kanannya seakan-akan terhajar oleh sebuah martil yang sangat berat dan tak ampun lagi lengannya jadi tambah besar membengkak. Untung bocah muda itu tak ada maksud membereskan jiwanya, kalau tidak, entah apa yang bakal terjadi. Sekarang, melihat Huo Siu Setan marah karena diejek oleh lawannya, dengan cepat ia mencekal lengan padri tua itu sambil menghibur. Tai Su, Engka sedang terluka parah untuk membalas dendam, 10 tahun pun belum terlambat, kenapa meski terburu-buru? Giam Minkok sendiri pun ingin cepat-cepat membalaskan dendam sakit hati bagi kematian manusia rakus dari kolong langit yang pernah melepaskan budi kepadanya, tapi berhubung lumpuh tubuhnya baru saja semibuh dan tenaga dalamnya baru saja berjalan lancar, maka ia tak berniat bertindak secara gegabah dengan membinasakan Huo Siu Setan tersebut. Ia tahu andai kata dirinya bersikeras hendak membunuh Huo Siu tersebut, maka buli yang siuhut pasti akan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengerubutinya, dalam keadaan demikian korban yang berjatuhan pasti banyak sekali dan ia tak mengharapkan kejadian semacam itu. Karenanya setelah mendengar ucapan buli yang siuhut tersebut, sambil tertawa nyaring ia segera melanjutkan. Setan gundul, babi bermuka jelek ucapan buli yang siuhut tidak salah, untuk membalas dendam selama 10 tahunan belum terlambat, lebih baik makanlah yang banyak hingga badanmu menjadi gemuk, suatu saat kalau siu ya datang menjagalmu, akan ku peroleh seekor babi gemuk macam kamu itu. Habis berkata, ia segera enjotkan badan dan meninggalkan bukit tiga pedang itu. Sambil melanjutkan perjalanan menuruni bukit, kembali Giam Minkok membayangkan kembali peristiwa yang terjadi selama ini. Ia membayangkan setelah dirinya mengejar setan tua bermuka 100 ke dalam lembah pertapaan iblis, kecuali berjumpa dengan seorang yang dianggapnya sebagai iblis langit Sutoliong, maka tak seorang manusia yang lain pun yang ia jumpai, tapi setelah ia meninggalkan lembah pertapaan iblis ternyata ia segera berjumpa dengan dewi berjari sembilan gandungan yang telah melukai tubuhnya, kalau dibayangkan kembali bukankah kejadian yang berlangsung itu sangat aneh. Tiba-tiba satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, diam-diam ia menyumpah di dalam hati. Anjing sialan aku memang tolol sekali, sejak kapan bajangan tua yang kujumpai dalam pertapaan iblis itu mengaku bahwa dialah iblis langit Sutoliong. Dengan cepat pemuda itu menyadari kembali kesalahannya, ia tak menyangka kalau perbuatannya yang sok pintar itu membuatnya tertipu bahkan hampir saja jiwanya melayang, soal ini membuat perasaan hatinya jadi kesal sekali. Dengan api dendam yang membara dalam dadanya, pemuda itu segera melanjutkan perjalanannya menuju ke lembah pertapaan iblis. Beberapa li sudah dilewatinya dengan cepat, tiba-tiba dari balik sebuah gundukan tanah, ia mendengar bentakan keras dari seorang gadis, suara itu begitu dikenal olehnya membuat Giam Minkok menjadi terperangah dan segera menghentikan langkah kakinya. Biarpun suara bentakan dari perempuan itu sangat dikenal olehnya, namun untuk beberapa saat dia lupa, suara siapakah itu? Sementara pemuda tersebut masih berdiri termangu-mangu, kembali terdengar suara bentakan lain berkumandang datang. Perempuan rendah! Siapa yang telah mengajarkan ilmu panah burung walet itu kepadamu? Kau tak usah banyak berbicara lagi tegas si Nona dengan suara gusar, serahkan saja jiwa anjingmu itu. Haaah, 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 biarpun kau enggan berbicara, aku dapat menduganya sendiri, bukankah kasih perempuan rendah adalah keturunan dari suto ING? Yee, kalau bukan keturunannya pasti anak muridnya, benar bukan? Begitu mendengar kalau gadis tersebut ada hubungannya dengan suto ING, dengan cepat pula Giam Min Kok teringat kembali kalau Nona tersebut tak lain adalah Chung Yan Ji. Tanpa berpikir panjang lagi dia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan meluncur ke arah mena berasalnya suara tadi dengan kecepatan tinggi. Di tepi jalan raya yang lebar terbentang sebuah sawah yang telah mengering, di hadapan sawah gersang tadi merupakan semak belukar yang amat lebat, sementara di bagian belakang semak tersebut merupakan sebuah hutan yang luas. Waktu itu, di sisi hutan lebat tersebut nampak belasan orang lelaki kekar yang bersenjata lengkap sedang berdiri berjaga-jaga di situ, sementara di samping mereka membujur sesosok mayat yang berlumuran darah. Sementara itu dua orang gadis muda sedang memutar pedangnya yang tajam sambil melangsungkan suatu pertarungan yang sengit melawan seorang kakek. Walaupun kakek itu hanya melawan dengan tangan kosong, akan tetapi kedua gadis tersebut sudah terdesar hebat sehingga gerak-geriknya tak beraturan dan berulang kali terdesak mundur ke belakang. Mendadak. Dari atas sebuah bukit kecil tak jauh dari tempat kejadian, berkumandang lagi suara bentakan yang sangat keras. Bajingan tua, jangan kabur tau. Bersamaan dengan bergemanya suara bentakan tersebut, tampak sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat meluncur ke bawah. Begitu mendengar bentakan tersebut, tiba-tiba saja paras muka kakek tersebut berubah sangat hebat, kemudian tanpa memperdulikan lagi musuhnya, dia berjumpalitan di tengah udara secara tergesa-gesa lalu melarikan diri terbiri-birit masuk ke dalam hutan. Pemuda yang baru saja munculkan diri tak lain adalah Giam Minkok, dari kejauhan dia telah mengenali ilmu silat yang sedang dipergunakan kakek itu sebagai ilmu pukulan bayangan darah. Selain itu, dia pun tahu bahwa kakek tersebut ternyata tak lain adalah si ular emas bayangan darah, Giam Monghui yang sedang dicari-cari jejaknya selama ini. Mengetahui kalau musuh besar penumpas keluarganya berada di situ, Giam Minkok menjadi naik pitam dan tak mampu menguasai hawa amarahnya lagi. Tanpa berpikir panjang dia segera membentak nyaring dan langsung menyerbu ke dalam arna dengan kecepatan luar biasa. Sayang sekali Giam Monghui jauh lebih gesit, begitu mendengar suara bentakan tersebut, dia langsung kabur lebih dulu meninggalkan tempat itu, dengan deikian maka terjangan dari anak muda itu pun mengenai sasaran yang kosong. Giam Minkok menjadi sangat penasaran, tentu saja dia tidak kerelah membiarkan musuhnya lolos dengan begitu saja, sambil melakukan pengejaran ke dalam hutan, secara beruntun dialancarkan beberapa kali serangan berantai. Bla'aam. Bla'aam. Akibat dari serangan tersebut, beberapa puluh batang pohon besar yang tumbuh di sekitar hutan segera roboh dan tembang oleh pukulan dasya tersebut. Tapi anehnya, ternyata bayangan tubuh dari Giam Monghui telah lenyap tak berbekas. Sementara itu dari arah sawah gersang telah berkumandang lagi suara bentakan nyaring. Bentakan tersebut segera mengingatkan Giam Minkok kalau Giam Monghui masih mempunyai komplotan yang tertinggal. Buru-buru dia melompat kembali ke tempat semula dan mementak keras. Jangan kabur. Dengan sekali jejakan kaki ke atas tanah, pemuda itu menyambar ke depan, seorang penyambun segera tertangkap batang lehernya dan segera dibanting ke atas tanah. Ketika dia melihat kedua orang gadis tersebut bermaksud akan mengejar musuh-musuhnya, pemuda kita segera berseru lagi. Cici berdua, tak usah mengejar lagi, aku telah berhasil membekuk seorang di antaranya. HMM, toh kau yang berhasil membekuk orang itu, apa sangkut pautnya dengan kami berdua sahut si nona ketus. Giam Minkok mengenali suara nona itu sebagai suara dari Anji, dia pun cukup memahami watak keras kepala dari si nona yang tampaknya sampai sekarang belum berubah itu. Dengan cepat pemuda itu sadar, apabila dia berusaha untuk menghadang lagi kepergian kedua orang gadis ini, akibatnya peristiwa tersebut akan mendatangkan keadaan yang kurang enak baginya. Karena itu dia membiarkan kedua orang gadis tersebut melanjutkan pengejarannya terhadap kawanan musuh yang sedang kabur itu. Belum jauh mereka lakukan pengejaran, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring bergema di angkasa, menyusul kemudian terdengar seorang menjerit kaget. Buru-buru pemuda itu menyusup ke depan, dengan cepat ia saksikan Anji sedang melarikan diri ke arahnya sambil membopong tubuh rekannya. Cepat-cepat pemuda itu maju menyongsong kedatangannya sambil menegur. Encian, apa yang telah terjadi dengan dirinya? Chung Yanji agak terperangah sewaktu menyaksikan jalan perginya dihadang oleh seorang pemuda setengah telanjang, tapi setelah mengetahui siapa gerangan anak muda itu, dengan wajah berseri karena gembira segera sahutnya. Oh oh, rupanya kau, sungguh kebetulan sekali. Kami memang sedang mencari dirimu, aku rasa keadaan adik Bong tidak terlalu serius. Giam Min Kok segera mengalihkan sinar matanya ke arah lengan Bong Ji yang terluka, mendadak dia berseru kaget. Ah 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 ah, anak panah berbentuk ular, ujung panah itu mengandung racun yang sangat keji. Mendengar keterangan ini, paras muka Chiang Bong Ji segera berubah hebat, keringat dingin segera mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Chung Yanji pun turut merasa kaget, dengan perasaan gelisah cepat-cepat dia bertanya. Apakah kau kenal dengan anak panah ini? Giam Min Kok tidak menjawab pertanyaan tersebut, tapi dengan suatu gerakan yang amat cepat melancarkan serang kain totokan ke atas jalan darah di tubuh Chiang Bong Ji, setelah itu dia baru berkata dengan wajah serius. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya, agar tidak membuang waktu dengan percuma, mari biar aku saja yang mengendong adik Bong. Bagaimana dengan tawananmu itu apa yang hendak kau perbuat terhadapnya? Tanya gadis itu kemudian. Bagaimana kalau kita lepaskan saja? Baiklah. Giam Min Kok segera melepaskan tawanannya itu dan mengusir orang tadi dari situ. Menanti orang itu sudah melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu, pemuda tersebut baru membopong tubuh Chiang Bong Ji dan segera berangkat meninggalkan tempat tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka berdua mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing sehebat mungkin. Suatu ketika, mendadak terdengar Chung Yan Ji berseru sambil tertawa merdu. Hei, apakah kau hendak mengajak aku untuk beradu kecepatan? Perlu diketahui, sejak kecil gadis tersebut telah memperoleh pendidikan yang sangat keras dari si Dewi bertangan keji, dalam. Kepandaian lain mungkin saja dia masih ketinggalan jauh, tapi dalam ilmu meringankan tubuh, kehebatannya benar-benar liar biasa dan mengagumkan sekali. Biarpun Giam Min Khoi telah mengalami penemuan-penemuan aneh sehingga ilmu silatnya memperoleh kemajuan pesat, namun dalam hal berlari ternyata gadis itu dapat bergerak mengimbangi kecepatannya. Sepanjang jalan mereka bergerak terus tanpa berhenti dan langsung menuju keras sebuah bukit yang penuh dengan pepohonan, setelah berputar ke sana kemari beberapa saat, akhirnya mereka pun berhasil menemukan sebuah gua yang terpencil letaknya tapi aman sekali. Cepat-cepat pemuda itu menerobos masuk ke dalam gua dan membaringkan tubuh Chiang Bong Ji ketas tanah, setelah itu baru serunya. Encian, baik-baiklah menjaga mulut gua itu, untuk memiambuhkan luka racun yang didoritanya, aku membutuhkan waktu yang cukup lama. Chung Yan Ji sempat agak ragu-ragu dan merasa berat hati untuk keluar dari gua tersebut, sebab bagaimanapun juga dia tak tega membiarkan rekannya berada dalam sebuah ruangan bersama seorang lelaki asing. Maka sambil mengerutkan dahinya rapat-rapat dia bertanya, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menyembuhkan luka beracun tersebut? Entahlah, sebab menurut apa yang ku ketahui, setiap korban yang terkena panah hular beracun kebanyakan berakhir dengan kematian yang mengenaskan, selain mendapar obat penawar racun yang dibuat khusus, rasanya tiada care lain yang bisa dipakai untuk menyelamatkan jiwanya. Jadi kau memiliki obat penawar racun khusus itu tanya Chung Yan Ji segera dengan penuh harapan. Giam Min Kok segera menggeleng. Tidak, aku tidak mempunyai pil tersebut, tapi aku dapat menyembuhkan luka beracun itu dengan menggunakan darah murniku. Belum sempat si anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, dengan muka merah membara karena marah dan jengah, gadis itu telah membentak keras. Kurang ajar, kepingin mampus rupanya kau? Sebuah pukulan yang amat dahsyat dengan cepat dilontarkan ke depan. Giam Min Kok menjadi amat terkejut menghadapi serangan tersebut, cepat-cepat dia melompat mundur dua langkah dari osisi semula, kemudian teriaknya. Eh eh eh, encian, jangan salah paham. Menyaksikan serangannya tidak mengenai sasaran, dengan suatu gerakan yang cepat Chung Yan Ji meloloskan pedangnya kemudian dengan mata melotot dan muka penuh hamarah teriaknya keras-keras. HMMM, akalah paham? Kau anggap mataku buta Jahanam, manusia berhati binatang. Eh eh eh, bukan, bukan begitu maksudnya, kau jangan salah paham dulu teriak Giam Min Kok lagi, kau tahu bukan, darah murni yang berada dalam tubuhku mengandung kasiat yang bisa memunahkan pelbagi macam pengaruh racun keji, karena itu aku bermaksud mengambil segelas darah murniku untuk diminumkan kepada adik Bong, kemudian aku baru menggunakan tenaga dalam yang kumiliki untuk mendesak keluar sisa racun yang masih mengeram di dalam tubuhnya. Oh oh, Chung Yan Ji segera menjerit kaget. Kini dia baru sadar bahwa dirinya telah salah menafsirkan maksud baik anak muda itu, maka dengan muka bersemu merah karena jengah, nona itu menundukan kepalanya rendah-rendah. Melihat hal tersebut, Giam Min Kok segera berlagak seolah-olah tidak tahu akan kejengahan nona tersebut, kembali ujarnya. Encian, sekarang jagalah mulut goa baik-baik, sebentar lagi aku akan turun tangan. Biar aku tetap berada di sini saja, dengan begitu aku bisa menyaksikan ker kerjamu. Giam Min Kok bukan seorang pemuda bodoh, sudah barang tentu dia mengetahui akan kekhawatiran si nona atas keselamatan rekannya, kendatipun dalam hati kecilnya merasa tak senang, namun di luaran terpaksa dia mengangguk juga. Baiklah katanya kemudian, kalau Tohung Yan merasa tak tega, biar ku turuti saja keinginanmu itu. H-M-M-M-M, tentu saja aku merasa khawatir dengan membiarkan kalian berada dalam goa berduaan saja, hayolah, tak usah banyak berbicara lagi, cepat selamatkan jiwanya. Dalam keadaan demikian, Giam Min Kok tak bisa berbuat lain kecuali tertawa getir, dengan kuku Garuda miliknya ia segera membuat sebuah mulut luka pada pergelangan tangan kiri, darah segar pun segera menyembur keluar dan langsung masuk ke dalam mulut Chiang Bong Ji. Kemudian dia pun menyalurkan hawa murninya untuk menahan peredaran darah di dalam tubuhnya serta menolong gadis itu untuk mendesak keluar sisa racun yang masih bersarang dalam tubuhnya. Chung Yan Ji terharu sekali melihat kelakuan Seng pemuda dalam usahanya menolong jiwarkannya itu, tanpa terasa air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Dengan pandangan berterima kasih dia pandang wajah pemuda itu tanpa berkedip, kemudian membiarkan pemuda itu mulai mengurut seluruh tubuh gadis tersebut. Lebih kurang seperti tanak nasi kemudian, jalan darah penting yapa terakhir pun berhasil ditembusi olehnya, terasalah segulung aliran hawa panas langsung menembusi pusar dan menyusup ke dalam tulang selangkangan. Tiba-tiba terdengar Chiang Bong Ji menjerit kaget lalu membuka matanya lebar-lebar, nampaknya dia terkejut sekali karena menjumpai ada pemuda setengah telanjang sedang duduk di hadapannya, apalagi setelah merasa bahwa telapak tangan masih menempel di bawah pusarnya. Dengan penuh hamarah nona itu segera membentak keras, Hei, apa yang sedang kau lakukan? Sementara itu Giam Ming Kok sedang berada dalam keadaan lupa diri setelah berusaha untuk menembusi jalan darah terakhir yang berada dalam tubuh gadis itu. Akibat dari bentakan yang amat keras itu, tahu-tahu tubuhnya mencelat sejauh beberapa tombak dari tempat semula. Chung Yan Ji segera menyadari akan apa yang terjadi, Cepat-cepat dia buang senjata yang berada dalam cekalannya kemudian dengan suatu gerak tangannya. Mengapa kau tanyanya dengan penuh perhatian? Tapi sesaat kemudian ia segera sadar kalau dalam pelukannya sedang merangkul seorang pemuda setengah telanjang, dengan wajah bersemu merah karena jengah, cepat-cepat dia melepaskan pemuda tersebut dari pelukannya kemudian mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah itu dia baru berkata lagi sambil tertawa. Adik Bong, masih ingatkah kau bahwa dirimu telah terluka? Waktu itu Chiang Bong Ji telah duduk di lantai, dari pemandangan yang berada di sekeliling tempat itu ia sudah tahu akan apa yang telah terjadi, tanpa sadar ia tundukkan kepalanya dan melelahkan air mata. Melihat rekannya menangis, Chung Yan Ji menjadi amat gelisah, buru-buru dia berseru. Eh, 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 jangan menangis, jangan menangis kalau kau menangis juga, awas kalau aku tak mau menggubrismu lagi. Si Tolol hanya menggunakan darah murninya untuk memunahkan racun yang bersarang dalam tubuhnu, hayo cepat ucapkan terima kasih kepadanya. Chiang Bong Ji duduk terperangah, bukannya menjawab, dia malah menagis makin terseduh. Sementara itu Chiang Min Kho telah menyelesaikan semedinya, sudah barang tentu dia tak ingin membiarkan suasana yang serbariku ini berlangsung lebih jauh, maka segera ujarnya. Encian, aku tidak memerlukan ucapan terima kasih, harap kau jangan berkata begitu. Oh ya, ada urusan apa kau datang mencari aku? Ah, 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 betul. Kalau bukan kau mengingatkan kembali, hampir saja aku melupakannya. Aku dengar kau telah memperoleh warisan ilmu silat dari Ching Kha Usang Jin, benarkah itu? Betul, aku memang berhasil mendapatkan warisan ilmu silatnya, cuma sayang tenaga dalamku masih rendah. Sudah ku duga sampai ke situ, tapi ngomong-ngomong, apakah kau mampu untuk merobohkan seorang yang bernama Tikus Dalam Pecomberan? Tikus Dalam Pecomberan? Siapakah diatanya Giam Minkok dengan wajah tercengang? Mendengar pertanyaan itu, merah padam selembar wajah Chung Yanji, buru-buru serunya. Orang itu bernama Tong Seng Siong, orang lain menyebutnya sebagai Dewa Banji. Oh oh oh, rupanya si Dewa dari urutan Dewa dan Buddha, tapi mengapa kalian sebut orang itu sebagai Tikus Dalam Pecomberan? Oh oh oh, aku melarangmu untuk menanyakan persoalan ini, hayo jawab saja secara terus terang, sebenarnya kau mampu tidak untuk mengungguli orang itu. Giam Minkok tidak langsung menjawab, tapi dengan pandangan kagum diawasinya wajah kedua orang gadis yang pernah dijumpainya lima tahun berselang ini tanpa berkedip. Waktu itu mereka berdua masih kecil dan mentah, tapi sekarang, kematangan Chung Yanji ibaratnya buah to yang telah masak, sedang Chiang Bongji sudah tumbuh jadi dewasa, di mana lekukan-lekukan tubuhnya yang naik turun tak menentu kelihatannya tak sekali. Teringat pula dengan budi pertolongan yang pernah diterimanya dulu, meski pemuda itu sadar bahwa manusia yang disebut Tikus Dalam Pecomberan dan pastilah seorang jago yang amat lihai, namun dia toh mengangguk juga. Mampukah kau mengungguli orang itu, sebelum pertarungan besar-besaran dilangsungkan, rasanya benar-benar dilangsungkan, rasanya susah untuk dijawab, sebab aku toh harus mencoba dulu sampai di manakah taraf kelihayannya. Tapi sebelum menjawab yang lain, bolehkah ku dengar dulu kisah ceritanya sampai kalian mengikat tali permusuhan dengan gembong iblis tersebut? Rasa sedih dan burung segera terlintas di atas wajah Chung Yang Ji, setelah termenung beberapa saat, dia pun berkata, sebenarnya kami tak pernah mencari gara-gara dengan si tikus Dalam Pecomberan itu. Masih ingat dengan kilatan cahaya gemerlapan yang memancar keluar dari atas pagoda dekat sungai Ching Chi Hao beberapa hari sebelum kau berkunjung ke rumah keluarga Chiang? Ah 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 ah, ye ah ah ah, aku masih ingat, aku masih ingat, malah waktu itu aku sempat bertanya kepada Nci Chiang, mengapa di atas pagoda itu terdapat kilatan cahaya yang menyilaukan mata, tapi Nci Chiang tidak mengetahui apa yang terjadi di situ. Tak lama kemudian kita pun meninggalkan rumah untuk memancing pergi gerombolan yang dipimpin si harimau bermuka senyum, setelah lewat 3-4 bulan kemudian aku kembali lagi ke rumah keluarga Chiang. Tapi tak taunya rumah tersebut telah hancur berantakan dan tinggal puing-puing yang berserakan. Tanda petik. Setelah berhenti sebentar, dia tepuk buli-buli emas yang tergantung di pinggangnya sambil melanjutkan. Waktu itu aku khawatir sekali bila ada korban yang tewas dalam peristiwa tersebut, untuk menyakinkan kecurigaanku ini, aku pun membongkar puing-puing tersebut sambil melakukan pemeriksaan, namun bukan kerangka manusia atau abu tulang manusia yang kutemukan, sebaliknya adalah buli-buli ini. Hei Tolol, apakah senjata telapak tangan bajamu tidak berhasil kau temukan kembali? Tanya Chung Yanji keheranan. Siapa bilang tidak ku temukan? Hanya saja senjata tersebut telah ku berikan kepada saudaraku. Hei sedari kapan kau punya saudara? Siapakah dia? Adikku bernama Giam Min Kian, kalau ingin mengetahui duduknya persoalan, wah, aku mesti mengulang dari permukaan, lebih baik lain kali saja. Oya, Cici, barusan kau mengingatkan aku dengan cahaya di pagoda, apakah tikus dalam pecomberan berdiam dalam pagoda tersebut? Huhuhuh, kau jangan menyebutnya sebagai tikus dalam pecomberan lagi tiba-tiba nona itu membentak. Giam Min Kok yang dibentak menjadi melongo dan tak habis mengerti, untuk beberapa saat lamanya dia berdiri termangu-mangu. Selang sesaat kemudian, Chung Yan Ji baru melanjutkan kembali kisahnya sambil menundukkan kepala rendah-rendah. Seandainya bajingan tua itu tidak bercokol dalam pagoda tersebut, kami pun tak sampai melarikan diri dari rumah kediaman kami. Begini ceritanya, dua hari setelah kepergianmu meninggalkan rumah kami, tiba-tiba kami menerima sepucuk surat. Yee, aku tahu, surat tersebut pasti berasal dari si tikus dalam pecomberan. Ahah, jangan usil mulut dulu bentak nona si Chung itu. Giam Min Kok segera menjulurkan lidahnya dan menelan kembali semua perkataannya yang belum sempat diucapkan. Chung Yan Ji tertawa manis, setelah berhenti sebentar, dia pun melanjutkan kembali kata-katanya. Surat tersebut entah dikirim oleh siapa. Waktu itu, kami semua sedang duduk di dalam ruangan sambil membicarakan tentang dirimu, tatkala aku sedang bercerita kalau melihat kau dibawa kabur oleh beberapa orang, mendadak berhembus angin kencang dari arah jendela, kami semua segera dibikin tertegun dan tahu-tahu kertas surat tadi pun telah menempel di atas tiang beranda rumah. Apalah yang ditulis dalam suratnya itu? Ringkasnya, dia memerintahkan kepada nci-ci yang agar menyerahkan adik bong serta aku ke bawah pagoda tersebut pada kentongan ketiga malam itu juga, sedang di bawah surat tadi terdapat sebuah tanda senjata. Oh oh, aku tahu sekarang, perbuatan tersebut pastilah merupakan hasil karya dari si tikus, dari siluman tua si tong itu. Chung Yan Ji mengangguk. Siapa lagi kalau bukan dia waktu itu kami berpendapat tak akan lolos dari bencana tersebut, tapi nenek berpendapat lain, dia bilang siluman tua itu pasti menduga kalau korbannya tak berberani. Melarikan diri setelah menerima surat ancaman tersebut, apa salahnya kalau kita justru pergunakan kesempatan yang baik ini untuk melarikan diri? Maka kami pun segera mengambil keputusan untuk kabur dari situ. Ternyata dugaan nenek tak salah, kami semua berhasil meloloskan diri dari cengkeramannya, lewat beberapa waktu kemudian kami kembali ke rumah, siapa tahu rumah kami telah dibakar oleh siluman tua itu hingga tinggal puing-puing teng berserakan. Oh oh kiranya begitu, Aku sendiri pun juga tak tahu apakah mampu mengalahkan siluman tua itu, yang jelas dua Buddha sakti pernah keok di tanganku, baiklah, biarku jumpai dulu siluman tua itu, kalau perlu akan kulabrak dia sampai mampus, kalau kalah aku akan segera melarikan diri, cuma, sebelum itu aku ingin menanyakan satu urusan dulu. Kau ingin menanyakan soal apa? Kenapa kalian keluar rumah hanya berdua saja untuk mencari diriku? Cuma dua orang? Siapa yang bilang seru Chung Yanji cepat? Kebetulan aku dan adikku ditugaskan dalam satu kelompok, ayah dan ibu satu kelompok sedang beberapa orang paman itu masing-masing membagi diri menjadi beberapa kelompok, dan nenek katanya mau mencari engkoh dan encinya, ia tak mau mengajak serta diriku, sekarang entah sudah ketemu atau belum, aku tak tahu. Tapi, kalau diingat kembali rasanya sangat aneh sekali, selama banyak tahun sudah berlalu, aku tak pernah mendengar kalau nenek itu punya enci serta kakak, aku merasa heran dan pada waktu itu aku bertanya siapakah nama dari enci dan engkohnya, namun nenek hanya diam saja dan tak mau memberitahu. Perkataan itu segera menyentuh hati Giam Min Kok, buru-buru tegurnya. Apakah nenekmu si Song? Kau ini sungguh aneh sekali, kalau tidak marga Song, lantas aku harus pakai marga apa? Bukan-bukan, bukannya begitu. Bocah muda itu dengan cepat memberikan penjelasannya, aku kok curiga kalau nenekmu itu sebenarnya ia bermarga Suto dan bernama Ing. Oh-oh-oh-oh ya ibumu sebenarnya siapa? Ibuku dia si Han, Han dan lengkapnya apa-apakah aku boleh tahu. Chung Yan Ji jadi melongot setelah tertegun beberapa saat, dengan muka tercengang serunya. Kau ini benar-benar aneh, mau apa kau menyelidiki nama ibuku? Ayo terangkan dulu maksud dan tujuanmu. Bu, bukan begitu terus terang saja urusan ini sangat aneh sekali, bukankah bibi bernama Han Jin Chui? Chung Yan Ji nampak tertegun, kemudian dengan wajah keheranan tanyanya. Dari mana kau bisa tahu? Bukankah kau punya seorang bibi yang bernama Jin Pak? Kembali Giam Min Kok berkata. Chung Yan Ji semakin keheranan dibuatnya. Siapa yang telah memberitahukan semuanya itu kepadamu? Tegurnya ingin tahu. Chiang Bong Ji yang selama ini masih menangis terisak, segera berhenti tak kalah mendengar pembicaraan itu, matanya segera membelalak lebar-lebar memandang kedua orang itu dengan wajah terkejut bercampur keheranan dan tak berkedip. Ibu Chung Yan Ji bernama Han Jin Chui sedangkan ibunya Giam Min Kok bernama Han Jin Pak. Bukankah kejadian ini sangat aneh sekali? Kalau memang Lak Ji Ia Unio atau Dewi bertangan keji itu merupakan ibu kandung Han Jin Chui, itu berarti ia bukan Shisong. Dari situ pula dapat ditarik kesimpulan bahwa burung walet petua Song Ji Yok Chin yang dikenalnya selama ini seharusnya adalah jelmaan dari suto ing ingatan tersebut dengan cepat berkelebat dalam menak Giam Min Kok, tak kuasa lagi serunya dengan suara yang lantang. Enci Chung, kalau begitu kau adalah kakak misanku. Chung Yan Ji sampai melompat ke udara saking terperanjatnya, ia berseru tertahan. Apa-apa yang sedang kau katakan? Aku adalah kakak misanku siapa yang bilang? Walaupun dalam hati kecilnya Giam Min Kok juga masih sangsi dan ragu-ragu, namun di luaran ia mengangguk sambil menjawab. Benar, kau merupakan kakak misanku, sebab ibuku juga sihan dan bernama Jin Pak. Begitu mendengar perkataan tersebut, dengan penuh kegembiraan Chung Yan Ji segera berteriak keras. Adik Kok, saking girangnya nona itu sampai lupa daratan, ia menerjang ke dalam pelukan pemuda itu sambil memeluknya dengan penuh kegembiraan. Tapi sesaat kemudian ia baru sadar akan apa yang telah dilakukan itu, dengan muka merah karena jengah, ia dorong tubuh pemuda itu ke belakang, kemudian sambil tertawa cekikikan, serunya. Hihihi, 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 aku tak percaya kalau dalam kolong langit ini bisa terjadi hal yang sedemikian kebetulannya. Semula aku pun masih agak ragu, tapi beberapa bulan berselang aku telah berjumpa dengan iblis bumi Sutohong, dan dari dialah aku baru mengetahui akan asal usulku. Dan pemuda itu lantas menceritakan kisah pertemuannya dengan Sutohong. Terima kasih telah menonton!